What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! Untuk para pemain lokalnya Chalice Nice Indonesia Karena berkat mereka, mereka bisa menang dan menominasi game ini Jadi Mario Wussang, Febri, Sandi, Arif Wisnu, Kaleb, Saroni, Firman Semuanya berkontribusi untuk tim Chalice Nice Indonesia hari ini Jadi gue lumayan kaget karena ada beberapa main Chalice Nice Indonesia yang gue tau Mereka belum punya pengalaman di level internasional Tapi gue liat hari ini mereka semua bermainnya dengan lepas Sangat semangat, energinya bagus Dan mentalitas mereka tuh menurut gue bagus Mereka attack, attack, attack dan juga defense mereka juga bagus banget Sehingga hasilnya juga luar biasa banget hari ini Karena yang pertama kan biasanya pemain nervous Apalagi kalau pemainnya level internasional Tapi ternyata semua itu tidak keliatan di antara pemain lokal Indonesia Di antara pemain lokalnya Chalice Nice Indonesia Jadi gue sangat senang banget melihat itu Tapi emang satu nama yang sangat mencoba dari pemain lokal itu adalah Kaleb Ramoth Gemilang Menurut gue dia hari ini emang juga dipilih oleh ABL sebagai player of the game Kaleb ini tahun lalu kan kalau gue gak salah itu cedera Sehingga menitis sedikit sekali Tapi gue yakin banget dia di musim ini di ABL bisa menunjukkan Kalau dia adalah salah satu pemain yang sangat bagus di ABL sebagai pemain lokal Jadi gue expect Kaleb bisa maintain ini Dan juga bisa tetap berkontribusi banyak untuk Chalice Nice Indonesia di pertanyaan berikutnya Tapi emang PR-nya untuk pemain lokal adalah Sekarang ini maintain energy ini Dan juga permainan ini agar bisa konsisten Lalu dibawa-bawa ke game berikutnya Dan kalau ini bisa menjadi hal yang konsisten untuk tim Chalice Knights Mereka bisa langsung, gue yakin banget mereka bisa masuk ke final ABL paling enggak Karena peran pemain lokal itu di ABL sangat penting banget Karena biasanya pemain asing ya saling cancel out gitu Jadi tinggal pemain heritage mereka dan pemain asing mereka Eh pemain lokal mereka bagaimana kontribusinya Sehingga tim tersebut bisa lebih baik dibanding tim yang lain Tadi hampir a perfect night untuk Chalice Nice Indonesia Tapi sayangnya dua pemain asing mereka Duke Cruz dan juga Brian Williams Menurut gue Brian Williams dan Duke Cruz tadi di first half kompak banget mainnya Dan bagus banget Mereka yang membuka point Tapi sayangnya tadi sempet Saat Duke, eh sorry Saat Brian Williams mau lempar alley Sorry, saat Duke Cruz bener Duke Cruz mau lempar alley ke Brian Williams Mereka bertabrakan dan ankle mereka kena cedera Brian Williams tadi tidak main lagi satu game setelah mengambil cedera Dan Duke Cruz mencoba bermain di second half Tapi si Ale terkena cedera lagi di second half saat melakukan rebound Tapi gue gole tadi kedua pemain ini pincang jalannya setelah pertandingan Mereka lihat di background gitu Tapi saat ini status mereka adalah out indefinitely Jadi belum tahu berapa lama outnya Kita harus tunggu update nanti dari pihak CLS Semoga sih gak lama ya Karena kalau gak ada dua pemain asing ini berat juga untuk CLS Nice Indonesia Jadi gue harapkan ini dua pemain ini compact banget Gue lihat tadi chemistry nya di lapangan dapet banget Jadi gue harap mereka bisa main di next Gue gak yakin sih mereka bisa main di next game Tapi mungkin Duke Cruz masih bisa Tapi kalau Brian Williams tadi gue lihat sedikit lebih parah kayaknya cedera nya Jadi gue harapkan kedua pemain ini gak terlalu lama injury nya Sehingga bisa balik lagi untuk CLS Nice Indonesia Dan selain dua pemain itu Satu lagi heritage player mereka Freddy Goldstein juga Aduh jago banget men Gila nembak 3 point bisa, still bisa, layup juga bagus Dan dia tuh apa ya Gue lo juga energinya semangat banget mainnya Jadi membuat teman-teman yang lain juga mainnya semangat banget Dan sangat ekspresif ya Jadi setiap kali dimasukin dia ada ekspresi Sehingga bikin pemain-pemain lainnya juga makin semangat Jadi very good game for Freddy Goldstein First game di ABL bersama CLS Nice Indonesia Semoga juga bisa maintain itu dan bisa konsisten mainnya Dan yang paling harus kita credit juga adalah Coach Koko Menurut gue Coach Koko ini sangat jeli banget melihat pemainnya tadi yang bagus siapa Sehingga dia pasang Saat pemain itu main yang bagus dia keep player itu di lapangan Dan rotasi pemainnya juga gue bilang sangat diacungin jempol Rotasi pemainnya gue suka banget hari ini Dan yang luar biasa lagi Kalau menurut gue sih persiapannya dia yang mempersiapkan pemain-pemain ini Karena gue tau banget dia gak bisa melakukan sparring Jadi susah banget kan kalau lu gak bisa main sparring Tapi lu harus bermain di level kompetisi seperti ABL langsung Mereka sparring cuma sekali doang sehari sebelum Mungkin sehari sebelum atau dua hari Mungkin dua hari sebelum ini Mereka lawan GSBC CLS Nice yang bermain di Jawa Post Turnamen Jadi menurut gue Koko ini hebat banget Dia bisa mempersiapkan pemain ini tanpa melakukan sparring Jadi itu biasanya kan kalau gak ada sparring itu pemain sedikit rusty ya Apalagi karena kalau di game pertanyaan beneran itu speednya lebih cepet gitu Mereka harus menyesuaikan dulu Tapi kalau gue lihat tadi pemain itu langsung nyetel dengan pertandingan Sehingga mereka bisa main langsung bagus banget Jadi Good job Koko, Coach Koko for your first game Congratulations on your first win in the ABL Dan juga congratulations juga untuk CLS Nice Indonesia First win in the ABL history Luar biasa semoga next game Kalau gak salah next game mereka lawan Singapura ya Hari Minggu depan tanggal 26 November Semoga bisa main bagus lagi Bisa dapatkan menangan kedua Kalau begitu guys Jangan lupa untuk kasih thumbs up video ini Dan jangan lupa juga komen Apapun yang kalian mau tentang CLS Nice Indonesia game hari ini Kalau begitu guys Thank you for watching And I'll see you guys on the next video Peace